Oke, balik lagi ke video gue dan di video kali ini gue akan nge-review webcam dari JT adalah W atau W6 atau W6 Selamat datang di channel Fans & Gadget, nama gue Vincent dan dulu gue adalah Gadget jadi ada tau lah kenapa nama channelnya Fans & Gadget kita sebelum ke topiknya tentang barang yang akan kita review adalah webcam W6 dari JT gue harus open dulu, full disclose, kalau JT sebenarnya adalah perusahaan dari gadget-gadget gitu ini ada barangnya di belakang, websitenya di salah satu e-commerce adalah merek dari barang-barang gadget keseharian yang sering kita temuin kayak misalnya kabel, powerbank, pala charger, earphone, headphone, sama webcam dan JT kontak gue untuk ngirim satu barang yaitu W6 untuk minta di review jadi review yang gue buat akan full sepenuhnya memang hasil dari yang gue tes dan positif atau negatif kita lihat hasilnya ayo kita langsung mulai dulu, langsung di dalam boxnya JT W6 gue dikasih yang W6 dan fitur yang dijual dari webcam ini adalah 1080p kalau ada yang belum tau 1080p adalah resolusinya setara dengan full HD buat gitu ini ada salah satu fiturnya adalah garansi 12 bulan rusak ganti baru katanya, gue belum pernah coba jadi gue dan gue juga nggak mau rusakin buat diganti baru cuman mungkin ini satu poin plus buat orang-orang yang suka beli gadget biar yakin 12 bulan kalau misalnya rusak bisa diganti baru empat detail yang dia jual ada di bawah kotak sini terus ini ada built-in mic, tripod jack, super wide angle sama manual focus dan di bagian belakangnya ada spesifikasinya ada frame rate, ada connect untuk kemana, kalau foto formatnya apa, physical pixelnya berapa, chipsetnya apa yang dipakai, sama fitur plug and play jadi tinggal colok langsung pakai lu bisa pause dulu sementara kalau pengen baca intinya poin yang gue pengen sampein dari fitur ini adalah kabelnya 1,4 meter jadi 140 cm cukup lumayan buat yang kita kayak gini misalnya pesan webcam di atas ini ini sudah sangat cukup banget kabelnya buat ke PC walaupun mau PC nya ada di samping atau mau PC nya ada di bawah dan di dalam kotaknya ini gue udah buka sih ini barangnya sama kartu garansi peratur secara penggunaan sama bungkus plastik itu fisiknya ini webcam dan kabel koneksi nya cukup USB 2.0 gak harus 3.0 buat mengaktifkan ini dan di dalam sini sudah ada kameranya itu sendiri ada tulisan HD 11080p mereknya JT ada logo on off atau mungkin kalau misalnya dia on dia akan nyala warna merah kalau misalnya kita konekin ke source nya misalnya ke laptop atau mungkin ke PC dan ada lambang antena atau sinyal ini biasanya akan menyala warna hijau kalau misalnya kita sudah proses perekaman misalnya kita aktifin kamera atau mungkin kita lagi meeting meeting online kan penting banget sekarang webcam itu buat meeting online karena selama pandemi ini webcam-webcam bisa dibilang menjadi barang yang sangat langka jadi orang-orang sangat mencari dan ya ini salah satu JT mungkin barang-barang yang cukup lumayan juga seperti ini dia bisa di tepuk bisa berapa derajat ya bisa di tepuk-tekuk ini bisa di tepuk-tekuk dan ada karetnya ada rubbernya ini karet terus yang tadi kalau pengen lebih detail nanti gue kasih b-roll juga lebih detailnya sama yang cukup unik dari JT ini adalah di bawahnya ada drat ini ada drat sekitar apa sih namanya quarter inch atau mungkin seperempat inch ini sangat cocok banget buat orang yang suka pakai tripod atau mungkin pakai monopod karena pemasangnya sendiri clock and play gue udah coba dan ini hasil gambarnya untuk hasilnya sendiri gue cukup puas karena tinggal langsung pakai nggak perlu setting ini itu bener-bener langsung aktif dan untuk hasil gambarnya warnanya cukup jauh lebih jeli dari webcam pada biasanya bagaimana hasilnya kalau misal dibandingkan dengan kamera smartphone hasilnya masih tetap lebih bagus smartphone walaupun secara sensor lebih kecil sensornya sih smartphone gue coba bandingin dengan kamera selfie ya kenapa bisa begitu karena secara sensor ukurannya lebih besar dari lebih besar webcam mungkin kalau gue bisa bilang sih karena memang smartphone ini sudah di develop secara detail sama satu merek misalnya ini Samsung dia sudah nge-develop dan memang chipset-chipset di dalamnya sudah di upgrade terus-terusan memang kamera dan chipsetnya untuk mengolah gambar sudah didesain lebih compact atau mungkin lebih bersinergi sedangkan kalau ini memang dia menghasilkan gambar dan diprosesnya sama aplikasi kamera yang gue gunakan di Windows jadi mungkin ada aplikasi Windows lain yang bisa mengambil mengambil dan mengolah gambarnya lebih genius lagi hingga hasil gambarnya lebih bagus daripada kamera handphone gue gak tahu mungkin kalau ada yang tahu aplikasinya apa coba boleh komen di bawah tapi kalau gue nemuin di backlight atau sekarang lampu utama lampu shooting gue dipakai di belakang dan backlight itu gambarnya agak nge noise dan agak over sharpen sedikit jadi kayak misalnya komedo-komedo di hidung itu sharpen ke tajaman sedikit jadi kelihatan komedonya sedikit dibandingkan dengan kamera handphone yang selfie tapi kalau misalnya gue pasang ke depan gue keluar dari rumah dan pakai cahaya matahari hasil gambarnya ini sudah tajam mungkin warnanya gak sebagus kamera yang gue pakai sekarang sudah pasti jauh sih cuman kalau secara hasil warnanya nanti lo lihat sendiri hasilnya masih sangat oke banget sangat colorful saturate dan gambarnya tajam gak over sharpen jadi gambarnya bener-bener normal gak misalnya komedo gue gak kelihatan tajam-tajam atau sebagaimana yang gue jelaskan waktu hasilnya backlight dan white angle-nya ini distortnya cukup parah tapi kalau buat di muka kita gak terlalu parah mukanya masih normal selama kita masih berdiri di tengah dari frame untuk built-in mic-nya gue belum coba tes mic-nya sebenarnya ada di samping sini video ini cuman gue gak belum bisa tes karena ngetah kenapa di kamera fitur aplikasi kamera di komputer gue gak bisa ngerekam suara mungkin kalau meeting zoom kali gue baru bisa ngomong hasil suaranya seperti apa dan untuk tripod ini yang poin yang mungkin positif banget atau mungkin plus banget buat beberapa orang karena kalau yang kalau buat orang yang suka dan ngerti kamera angle kamera itu paling penting adalah sejajar dengan mata kita kayak sekarang lensa yang gue pakai kameranya berdiri persis sejajar dengan mata gue kalau misalnya kita sekarang taruh webcam ini di atas layar itu kan posisinya ada di atas sini ujungnya kita akan mukanya terlihat sedikit aneh atau mungkin ya kayak biasa normal atau kalau biasanya orang suka pakai laptop arahnya kan ada di bawah ya itu biasa muka kita ternyata besar kalau ini dari atas mukanya kelihatan kecil paling normal adalah kameranya persis sejajar di mata kita dengan adanya tripod ini dudukan tripod kita bisa pakai tripod dan kita bisa taruh bener-bener sejajar dengan muka kita biar hasilnya tidak ada bentuk yang aneh di hasil muka kita ataupun lo membawa jadi seperti vlogging juga bisa dan ada satu fitur yang gue coba barusan banget itu adalah manual focus manual focus itu adalah dengan memutar ring chrome ini ring chrome ini bisa diputar ke kanan dan diputar kiri arah kendor atau arah kencengin kalau arah kendorin semakin kendor dia akan semakin makro dan kalau biasanya di kita beli udah settingan normal dengan jarak yang normal kita sudah dapat fokus gue sempat tadi coba puter-puter dan ya mungkin poin untuk jt coba diperhatikan lagi kalau memang mau manual focusnya difokusin manual focusnya mau dikembang atau mungkin fiturnya mau diperkuat ini coba lihat di chrome nya chrome nya sudah bopak udah warna hitam ini karena tadi gue waktu coba ngencengin dan waktu coba kendorin ternyata sudah nggak bisa lagi karena ini bahannya plastik bukan logam waktu gue korek sedikit pakai penggaris besi ujungnya baret parah tapi untungnya kamera lensanya masih aman dan gue waktu kendorin banget dan itu berhasil gue bisa dapetin gambar makro seperti ini gambar makro seperti itu itu susah banget didapetin sama semua kamera bahkan mungkin kamera-kamera handphone juga agak susah ngedapetin gambar semakro itu cuman itu adalah harus dengan ngendorin chrome nya jadi ini bukan garnish ya chrome circle dari kamera lensa ini cuman itu fokus muka kita jadi nggak dapat jadi makanya kita mesti atur fokusnya lagi biar muka kita dapat hasil mukanya tajam lagi oke gue rasa itu aja yang bisa gue sampein dari produk jt w6 ini kalau misalnya harganya sendiri harganya yang gue temukan sekarang dari jt official nya adalah 495 ribu untuk harga terupdate nya ada di bawah like video ini kalau suka just like kalau gak suka share ke temen-temen lu yang lagi cari webcam ini bisa jadi pertimbangan apalagi ada tripod nya kalau misalnya ada pertanyaan yang belum kejauh di video ini boleh komen di bawah kalau misalnya suka video-video channel yang gue buat boleh bantu subscribe gue Vincent thank you for watching sampai ketemu di video selanjutnya